Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya dia saya mempunyai bapak kandung dalam keadaan sakit sakitnya depresi stres dan dari kecil saya tidak pernah dinafkai dari sama bapak saya status sudah bercerai dengan ibu saya dan saudara saya saudara bapak saya dan orang tua bapak saya enggak ada yang peduli dan tidak ada yang tanggung jawab karena bapak saya tinggal lakunya aneh-aneh contoh seperti yang maksiat nggak usah disebutkan ya maksiat nggak sebutkan ya udah mungkin kesehatan yang orang stres boleh disebutkan mumpul-mumpul dan sebagainya tapi kalau maksiat jangan terus bagaimana menurut pandangan Islam mengenai orang yang stres atau depresi ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam atau berkat seorang anak yang menemukan ayah handanya dalam keadaan kurang sehat akalnya katailah wahai anak yang soleh pengabdianmu kepada ayah seperti ini jauh lebih besar pahalanya di saat dibanding engkau mengabdi kepada orang tua yang sehat dan normal sebab kalau orang tuamu sehat dan normal dia bisa menjalankan bisa mengurusi dirinya sendiri maka di saat orang tuamu punya kekurangan ini akan dilibatkan dahkan pahalanya untukmu maka dari itu masa lalu ayah handamu yang tidak pernah memberi nafakah dan seterusnya mungkin ada perilaku yang tidak baik tidak boleh menghalangimu untuk berbakti jangan dengar bisikan setan yang selalu mengingatkan perilaku orang tuamu kepadamu buang itu bisikan setan dia adalah ayah handamu berbaktilah kepada beliau apalagi akalnya tidak sehat maka katailah ini adalah kesempatan bagimu untuk menggepai kemuliaan di dunia dan di akhirat ada pun mungkin yang perlu dijaga adalah ibunda mungkin kalau ibundamu tidak senang dengan perilakumu maka lakukan dengan sembunyi intinya adalah jangan sampai engkau tidak berbakti dan itu tidak akan menjadi cacat bagimu tidak akan mengurangi kalau engkau mengabdi kepada ayah handam seperti itu tidak akan mengurangi kemuliaanmu justru engkau adalah anak yang istimewa justru akan menjadikan dirimu rendah di mata manusia dan di mata Allah juga gara-gara orang tuanya misalnya stres atau bahkan gila lalu merasa cicik dan meninggalkannya na'udhu billah itu anak durhaka 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 sejelek apapun orang tua itu adalah orang tuamu bahkan ini adalah ujian bagimu kalau engkau bisa berbakti kepadanya istimewa engkau adalah anak yang soleh yang sesungguhnya ketahilah setelah itu engkau akan mendapatkan kemuliaan yang engkau sendiri tidak pernah menduga-duga baik di saat ayah abu hidup atau setelah meninggal nanti